Ini aku selalu, kau ingin menjauh kesalahan anak-anak, tapi saya tidak bisa retong, memotri biaya aku. Memperebutkan anak yang dititipkan, dua orang kerabat di Goa Sulawesi Selatan beradu mulut dan berakhir di Polres Goa pada Kamis Dinihari. Korban sebelumnya menitipkan anaknya yang masih balita kepada pelaku untuk mengasuh selama dua bulan. Lantaran korban hendak bekerja di kota Makassar. Namun saat mengambil kembali anaknya, pelaku enggan mengembalikan sang anak kepada ibunya karena pelaku yang masih kerabat sambung korban meminta ganti biaya pengasuhan yang digunakan selama ini. Setelah dua bulan kembali, korban meminta anaknya, pelaku meminta tebusan, 3 juta yaitu berupa uang untuk selama penggantian rugi hak asuh dari anaknya. Pada saat itu juga korban tidak sangat menyangkupi untuk membayar dan pada saat itulah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapol Res Goa dan terancam kurungan penjara selama tujuh tahun atas kasus penganiayaan sesuai dengan pasal 351 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia